Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membuat Teks Ada gambarnya Seperti ini Gambar pada teks Contoh lain kayak gini Nah bagaimana cara membuatnya Cara membuatnya ini di powerpoint Di gambar apapun Bisa kita masukkan ke dalam tulisan Nah bagaimana cara membuatnya Langkah pertama Kita buka halaman baru Pilih blank presentation Ini kita hilangkan Kita pilihnya disini Layout Pilih blank Nah seperti itu Sekarang disini Mau kita buat tulisan Misalnya Tulisannya Pahlawan Klik initiate Klik word out Pilih salah satu Misalnya yang ini Lalu kita ketik Pahlawan Pahlawan Ini kita besarkan Atau kita ganti dulu Hurufnya Poundnya kita ganti Dengan Yang besar ya Misalnya Arial black Nah kayak gini Untuk membesarkan huruf Bisa kita klik disini Bisa juga kita klik Control shift Nah di keyboard itu Ada tanda Lebih besar Ada tanda Lebih kecil Nah kita klik Tanda Semakin besarnya Tanda lebih besar Kayak gini Kemudian jangan lupa Kita udah siapkan Gambar Gambar Pahlawan Di folder ya Bebas Pahlawannya Misalnya Ini kita klik disini Lalu kita klik Shape Format Bukan insert ya Tapi Shape Format Nah bagaimana caranya Supaya Gambar itu Masuk ke dalam Huruf ini Jadi bukan Insert picture Tapi Diklik dulu Tulisannya Kemudian Kita Kita klik Shape Format Nanti disini ada Text Build Bukan Shape Build Tapi text Build Klik segitiga Kecilnya Lalu kita klik Picture Kita tunggu Nanti disini Profile Kita klik Browse Nah tadi Saya udah Menyimpan Foto-foto Pahlawan Yang ada Di desktop Ini dia disini Misalnya Klik ini Satu Insert Nah ini Satu Gambar Untuk Semua Huruf Bagaimana Caranya Supaya Satu Gambar Satu Huruf Ini ada Gambar Pak Karno Senior Soekarno Presiden R.I. Yang pertama Kalau Begini Tampilannya Ini Pahlawan Hanya Satu Gambar Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Gambar Pak Karno Ini Pak Presiden Kita Ini Satu Gambar Satu Huruf Ini Hurufnya Ada Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Huruf Caranya Adalah Sebagai Berikut Ini Kita Klik Kanan Disini Kita Klik Kanan Klik Format Background Nanti Muncul Seperti Ini Lalu Kita Klik Lagi Tulisannya Tag Nah Seperti Ini Untuk Memunculkan Ini Jadi Kalau Kita Klik Ini Nanti Muncul Ini Tadi Kan Ini Sekarang Ini Kita Klik Disini Size And Properties Klik Kita Klik Text Box Terus Kita Arahkan Kebawah Pilih Column Nah Disini Number Nya Satu Artinya Satu Gambar Untuk Semua Huruf Sedangkan Kita Pengen Satu Gambar Satu Foto Satu Huruf Satu Huruf Satu Foto Kita Hitung Aja Ini Hurufnya Ada Delapan Ini Kita Ganti Dengan Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Klik Oke Nah Sekarang Seperti Ini Misalnya Kita Mau Contoh Lain Ini Kita Klik Sini Tambah Slide Baru Kita Klik Copy Kita Klik Di Bawahnya Lalu Kita Paste Nah Seperti Ini Misalnya Ini Mau Kita Ganti Dengan Gambar Yang Lain Shape Format Text Fill Picture Browse Kita Kasih Pangeran Tiponogoro Nah Seperti Ini Kita Copy Lagi Klik Kanan Atau Copy Terus Kita Klik Disini Lalu Kita Paste Kita Klik Disini Tag Lalu Shape Format Text Fill Picture Format File Browse Cari WR Subcutman Klik Insert Nah Seperti Ini Kalau Misalnya Hurufnya Mau kita Ganti Dengan Warna Kita Tinggal Ini Kita Copy Kita Klik Bawahnya Kita Paste Disini Kita Klik Text Fill Pilih Warna Ini Tomor Fill Color Nah Kayak Gitu Kalau Menggunakan Warna Demikian Jadi tinggal Nanti Kita Simpan File Save Pass This PC Kita Simpan Desktop Ininya Jangan Powerpoint Tapi Kita Ganti Dengan JPEG JPG Ini Pahlawan Pahlawan Klik Share Pilihnya All Slide Klik OK Kita Close Folder Pahlawan Ini Dia Nah Kita Sudah Punya Huruf Atau Tulisan Yang Berisi Gambar Pahlawan Jadi Text Menjelaskan Gambar Gambar Menjelaskan Text Text Sesuai Gambar Gambar Sesuai Text Demikian Selamat Mencoba